Bagaimana? Sudah siap untuk PH untuk hari Selasa? Sudah siap? Ya, PH-nya tidak hari ini ya, jadi santai ya. Oke, berarti untuk sekarang kita akan coba kenalan nih dengan bab baru. Kita tidak akan bahas. Sorry, lagi ada masalah trouble. Jadi, kalau saya gelap tidak apa-apa ya. Kelihatan kan? Masih kelihatan kan? Oke, kita akan bahas materi selanjutnya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Ada yang pernah dengar salah satu dari tiga kata ini? Tiga-tiga-nya pernah. Pernah? Di mana waktu itu, Steve? SD. Di SD, oke. Jadi, kita akan bahas nih kira-kira kenalan nih, kira-kira unsur itu apa, senyawa, itu apa, campuran itu apa. Tapi, sebelumnya kita di SD sudah pernah bahas materi atau zat. Materi atau zat. Kalau di sini kita sebutnya materi, tapi kalau waktu di SD mungkin kita dengarnya zat ya. Materi itu apa sih? Nah, materi ini bukan pelajaran yang kita bahas ya. Maksudnya kayak sekarang ini materi, unsur, senyawa, campuran, bukan itu. Tapi, unsur itu adalah, eh, tapi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki nilai atau masa. Memiliki masa lebih tepatnya. Memiliki masa dan menempati ruang. Menempati ruang. Oke, ya. Ada yang masih, ada yang apa namanya? Masih ingat jenis-jenis zat ada apa aja? Ada apa aja? Ada padat. Ada padat. Oke, good. Ada padat. Cair. Ada cair. Terus? Ada gas. Oke. Ada padat, cair, dan gas. Ini hampir semua kita tahu ya. Hampir semua kita pernah dengar atau bahkan semua di sini sekitar, tadi 35 ya, keluar 1 jadi 34. Kita tahu ini. Cuma kira-kira ada lagi nggak sih sebenarnya gitu ya? Ya, materi itu ada dibagi dua. Dibagi dua. Yaitu ada zat tunggal. Kalau yang namanya tunggal, pasti nggak mungkin jamak ya, pasti satu ya. Zat tunggal sama satu lagi campuran. Dan zat tunggal dibagi dua lagi. Zat tunggal dibagi dua lagi yaitu pertama ada unsur ya. Sama ada senyawa. Ini yang akan kita bahas tiga ini nanti ke depan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, kalau ini oke lah. Ada unsur senyawa dan campuran. Dan ini nggak masuk di PH. Jadi, PH-nya cuma sampai kemarin yang kita bahas soal kemarin ya, notasi ilmiah, kayak gitu. Hanya sampai sana. Ini materi baru. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang kurang paham? Silakan. Ditanyakan kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham. Pak. Ya? Itu materinya dibagi dua lagi. Ya, yang mana ini? Ya, materinya dibagi dua yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi dua yaitu unsur senyawa. Nah, yang kita bahas itu nanti unsur senyawa dan campuran. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kira-kira pertanyaannya apa sih itu unsur ya kan? Kalau kata pepatah, kita kenal maka tersayang. Kalau sekarang, kalau nggak kenal maka nggak paham. Kira-kira apa itu unsur? Unsur itu adalah, tadi dia masuk ke dalam zat tunggal ya. Itu zat tunggal. Itu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. menjadi lebih sederhana melalui reaksi kimia. Maksudnya reaksi kimia apa sih, Pak? Nah, untuk reaksi kimia nanti kita akan bahas di, bukan di unsur, tapi di senyawa. Nanti kita akan tahu reaksi kimia itu kayak gimana. Jadi, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, menjadi lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi, kalau misalnya saya ada, anggap ini ada zat ya. Ini anggap zat. Kelihatan ya, saya megang apa ya. Anggap aja ini zat. Anggap aja ini suatu materi. Terus, ini saya probek. Anggap dia melalui reaksi kimia. Terus, akhirnya kebelah, terbelah, terbelah, sampai dia nggak bisa dibelah lagi. Sudah nggak bisa sederhana lagi. Itu yang disebut dengan unsur. Kelihatan ya. Kalau misalnya masih bisa, itu masih belum dapat dikatakan unsur. Kayak gitu. Anggap aja kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini? Terus, ada berapa jenis unsur itu? Kurang lebih, ada 118 macam. Tapi dari 118 ini dibagi tiga jenis. Yaitu apa aja? Ada logam. Ada non-logam. Satu lagi ada. Bentar, saya lihat ya. Ada metaloid. Kalau logam itu kayak gimana sih, Pak? Logam itu tuh kayak, kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Logam itu ada besi. Masih kita tahu semua atau besi ya? Ada yang nggak tahu? Ada. Besi tahu semua ya? Besi. Kita ambil contoh kehidupan sehari-hari. Terus ada emas. Emasnya ini bukan emas kakak ya dalam bahasa Jawa. Emas ini emas beneran ya. Emas golden. Emas. Terus ada perak. Terus ada satu lagi aluminium ya. Aluminium. Ini contoh-contohnya. Itu yang masuk ke dalam logam. Kalau non-logam, itu contohnya, ada yang tahu kita bernapas dengan menggunakan apa? Oxygen. Yes. Ada lagi. Hidrogen. Ada lagi. Nitrogen. Kalau nitrogen itu biasanya digunakan untuk mengisi ban ya. Jadi kalau kita mengisi ban, jangan pakai tabung oksigen. Tapi pakai nitrogen. Karena beda unsur atau beda gas, beda fungsi. Kalau metalloid itu apa sih Pak? Metalloid itu adalah campuran. Campuran. Antara campuran atau peralihan antara logam dan logam. Tapi kita nggak akan bahas metalloid. Jenis-jenis metalloid itu apa? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Jauh ini? Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Saya mau tanya. Di sini ada yang sudah dapat buku paketnya? Silahkan. Bisa ditunjukkan ke kamera. Ya, boleh ditunjukkan ke kamera. Yang buat yang sudah, buat yang belum. Masih ditunggu dengan sabar. Pak. Ya? Rusak. Kenapa, Tasya? Kamera saya rusak. Juga bisa lihatin bukunya. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kamu pegang aja dulu bukunya. Nggak masalah ya. Oke. Nggak apa-apa, Tasya. Oke, sudah. Coba kalian lihat cover paling belakang. Itu kan ada tulisan ya, kalau nggak salah ya. Ada tulisan plasma, kalau nggak salah. Judulnya ya. Cover belakang, cover belakang. Kalau saya, cover belakangnya sudah hilang nih. Mohon maaf ya. Ini jangan ditiru. Ini tomat contoh yang tidak rapih. Nah, di belakang ini ada yang namanya table. Jadi, kalau cover itu, ya anggaplah misalnya ini cover buku ya. Ini bukunya. Ada di sini nih. Ada tabelnya nggak? Coba lihat. Ada di sini. Yang sudah ketemu? Bisa resen, resen. Mungkin sudah lihat. Nah, ya. Varenza yang itu. Betul. Jadi, yang di sebelah sini ya. Jadi, ini cover buku kalian anggapnya. Ini walaupun fisika kedokteran ya. Tapi ada di sini ya. Ada di belakang. Benar-benar cover sini. Nah, itu ada tabel kan? Itu yang disebut dengan tabel periodik unsur. Tapi, Pak. Kalau misalnya di... Kita belum ada bukunya, Pak. Gimana itu, Pak? Ya. Kalian bisa searching nanti namanya tabel periodik. Tentang semua. Tapi, Pak. Apakah 118 macam itu di tabel banyak banget ya? Coba lihat ya. Melisa, Gary. Coba lihat. Banyak banget, kan? Kalau kita disuruh ngapalin, kira-kira paham nggak? Sebulan aja misalnya. Sebulan kita belajar. Sini sebulan gitu. Kira-kira langsung ngapal semua nggak? Nggak ya. Kita belajar yang... Kita belajar unsur-unsur yang kita temukan aja. Dalam kehidupan sehari-hari. Yang nggak asing ya. Kayak besi, emas, oksigen. Nanti kita bahas lagi kayak ada raksa. Terus ada oksigen, hidrogen, nitrogen, aluminium, dan yang lain. Dan ingat ya materi ini nggak masuk di PH. Mati lampu menyelesarakan juga ya. Maaf ya. Jadi saya minta maaf nih kalau lagi mati lampu dulu. Oke. Ada yang mau tanya, Kat? Jauh ini. Jadi nggak mungkin dihafal 118 macam ya. Mungkin kita temukan yang dalam kehidupan sehari-hari aja cukup. Selanjutnya itu ada si Dalton. Jadi ada seorang ilmuwan namanya John Dalton. Dia punya tiga pendapat. John Dalton ini punya tiga pendapat. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah atom bagian terkecil dari suatu materi. Atom. Jadi kalau unsur dipecah lagi, sebenarnya bisa kata dia, yaitu atom. Terus ada lagi. unsur itu terdiri dari atom-atom yang sejenis. Dan yang terakhir, ada senyawa. Senyawa itu adalah gabungan antara unsur yang berbeda. Oke. Tenang ya. Untuk bab ini tidak ada hitung-hitungan. Jadi tidak ada rumus. Semua full materi. kita akan bahas itu dari hitungannya. Jadi mungkin sampai di sini dulu kali ya. Sampai penjelasan dari John Dalton. Nanti setelah itu kita akan tahu nih. Setelah itu kita akan bahas apa sih gimana kalau kalian lihat di tabelnya itu ada huruf-huruf benar ya. Benar ya. Ada huruf H, ada H, E, ada O gitu ya. Ada coba kalian lihat ada C, A, ada C, ada L, I gitu ya. Kira-kira gimana sih cara menulisnya. Nah, kita bahas di hari kelasa. Satu jam terakhir. Ya. Kan di dua jam pertama kita PH ya. Oke. Oke.